Intro Nyonya, Juliana menyipitkan mata dan bertanya pelan Apa kematian ayahku sungguh karena dikikit ular berpisah Dewi Atau anda yang meracuninya Winston hampir terjatuh dari kursi saat mendengar kalimat ini Juliana, Nyonya Presiden berteriak marah Apakahmu gila? Beraninya kamu menanyaiku? Aku tidak tahu siapa yang mengatakannya padamu Aku hanya berniat baik mempertemukanmu dan ayahmu dengan Dewi Kejadian setelahnya tidak ada kaitannya denganku Kalau tidak berkaitan dengan anda Kenapa anda menghasutku untuk mengadakan konferensi pers? Kenapa mengatur dokter forensik untuk ayahku? Kenapa harus memerintahkan untuk mengkremasi jasad ayahku lebih awal? Juliana bertanya penuh emosional Aku tidak tahu apa yang kamu katakan Nyonya Presiden tetap tidak mengaku Apa kamu punya bukti? Aku yang melakukannya Aku hanya orang yang setiap hari bertugas merawat putriku Aku hanya memedulikanmu Karena telah kehilangan ayahmu Kamu jangan menuduh kesalahan yang tidak-tidak padaku Kamu Kalau punya bukti Yang bisa membuktikan aku melakukan hal yang melanggar hukum Kamu bisa melaporkanku ke menteri hukum Kalau tidak Tutup mulutmu Beraninya menfitnah Nyonya Presiden Sepertinya kamu sudah pesan hidup Nyonya Presiden langsung menutup telepon setelah mengancam Juliana memegang ponsel sambil menggetahkan giginya karena kesal Sejak awal dia sudah tahu wanita itu tidak akan mengakuinya dengan mudah Tapi dari sikapnya yang emosional ini bisa dilihat bahwa kejadian ini pasti berkaitan dengannya Juliana Apa kamu sudah gila? Juliana juga mendesak Juliana Kejadian ini sudah jelas Dan pasti bahwa Dewi yang melepaskan ular berpisah untuk menggigit ayahmu Apa kaitannya dengan Nyonya Presiden? Sebenarnya siapa yang mengatakannya padamu? Kenapa menggila di sini? Juliana menaikkan pandangannya dan menatap Juliana Kamu tidak ada saat kejadian Setelah kejadian, kamu juga tidak terlibat Apa kamu memahami situasinya? Kenapa begitu yakin? Tidak ada kaitannya dengan Nyonya Presiden Apa alasannya melakukan itu? Juli balik bertanya Iya, iya Winston juga ikut menimpali Tidak ada alasan Nyonya Presiden harus membunuh ayahmu Tidak perlu kukatakan Kalian lebih mengerti dariku Alasan dia melakukannya Juliana menatap kesal ke arah mereka Kita semua sudah mengerti Tidak perlu berpura-pura di sini Kamu Kalian kira Dengan menghabisi Tuan Dan menyerahkan Grup Mor ke tangan Presiden Maka kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak Kurasa kalian hanya bermimpi Juliana berkata Marah Sekarang Presiden bisa menghabisi Tuan dengan cara keji Kelak juga bisa menghabisi kita Dengan cara yang sama Saat itu dia akan benar-benar menguasai keseluruhan Grup Mor Dan kita hanya bisa mati setelah dibermainkan Dan dimanfaatkan oleh mereka Mendengar perkataan ini Raut wajah Winston Segera berubah dan tampak kepanikan dalam sorot matanya Kurasa otakmu sungguh bermasalah Jul sama sekali tidak memperdulikan Juliana Hanya bisa bicara sembarangan di sini Jelas-jelas kalian yang saling cemburu Malah menarik Presiden dan istrinya ke dalam masalah ini Masih berpura-pura Apa ini seru Juliana sudah tidak ingin berbicara dengan mereka lagi Tentu saja Kamu merasa Kamu yang paling diuntungkan Lagi pula Tetap harus ada yang mengurus Grup Mor Keluarga Henderson sudah hancur Tuan sudah tidak ada Paman Winston Tidak bisa diandelkan Jadi hanya kamu yang bisa berkuasa Tapi apa kamu bisa berkuasa Hanya sebagai boneka saja Kamu Jul masih ingin berbicara Tapi Juliana langsung pergi Dia malas berbicara omong kosong dengan mereka Wajah Jul menjadi muram saat melihat sosoknya yang menjauh Dan memberi isyarat agar anak buahnya mengikuti Juliana Anak buahnya segera membawa beberapa orang untuk mengikuti Juliana Melihat adegan ini Raut wajah Winston makin rumit dan dia makin tegang Paman Winston Jul manapuk pundak Winston dan berkata menenangkan Tidak perlu membedulikan perkataan wanita bodoh itu Dia sengaja menakuti Anda Bukan Perkataannya sangat masuk akal Hujar Winston cemas Coba kamu pikir Lorenzo begitu hebat Tapi bisa dihabisi oleh Presiden dan yang lainnya Kalau kelak Presiden ingin menghabisi kita Bukankah akan semudah membunuh semut? Kita telah berkorban begitu banyak Dan bekerjasama dengannya untuk mencelakai Lorenzo Setelah menguasai grup Mor Apa dia akan melupakan dan mengusir kita? Anda berpikir terlalu banyak Hujar Jul sambil tersenyum Grup Mor begitu besar Butuh orang untuk mengurusnya Kita yang paling memahami bisnis perusahaan Mana bisa kalau tidak ada kita? Lagipula Meski Presiden benar-benar mau mengontrol grup Mor Juga hanya bisa dilakukan diam-diam Dari luar tetap harus kita yang menjabat Kalau tidak Apa yang akan dikatakan opini publik tentang mereka? Ini benar juga Winston mengelah nafas Jangan berpikir sembarangan Jul menepuk undangnya Aku harus menyelesaikan masalah sekarang Kamu carilah waktu Untuk mengambil stempel keluarga Mor Bagaimana mengambilnya? Wajah Winston menjadi muram karena cemas Dewi Si bocah tenggel itu menyuruh binatang liar mengawasi kastil Anak buahku sudah hampir dihabisi sebelum bisa masuk Pikirkan caranya Jol langsung mendesaknya Hal ini diserahkan padamu Aku masih harus melapor pada nyonya Presiden Semangat Jol sekiranya pergi setelah mengatakannya Jol Jol Winston berteriak beberapa kali Tapi Jol tidak menghubrisnya dan langsung berjalan pergi Setelah keluar dia berkata pada beberapa manajemen senior Cari Direktur Winston Untuk urusan stempel Dia yang bertanggung jawab Aku yang akan mengurus masalah opini publik Baik Direktur Jol Beberapa manajemen senior mendatangi Winston dengan membawa dokumen Mereka bilang ini adalah dokumen yang penting yang baru bisa dilaksanakan setelah di stempel Kalau tidak akan mengalami kerugian 200 miliar perharinya Winston terdesak oleh Jol Dan hanya bisa memaksa diri dan berkata akan mencari cara untuk mengambil stempel itu Tapi setelah tenang Winston merasa ada yang tidak beres Jol menyerahkan masalah rumit ini padanya Sedangkan Jol melakukan hal untuk menyenangkan Presiden dan istrinya Akhirnya Jol yang mendapatkan keuntungan dan dia tidak mendapatkan apapun Saat sedang memikirkan itu ponsel tiba-tiba berbunyi itu panggilan dari Juliana Ia bergegas menerimanya Halo Juliana Paman Winston Tolong aku Juliana berteriak ketakutan Hah? Juliana? Kamu kenapa? Juliana? Sebelum menyelesaikan kata-katanya terdengar ledakan dari ujung telpon itu Di saat yang sama panggilan itu langsung terputus Winston tertekun dan baru bereaksi beberapa saat kemudian Dia sekira menelpon Juliana tapi sudah tidak bisa dihubungi Dia pun menelpon pengawal pribadi Juliana tapi tetap tidak bisa dihubungi Dia sekira menelpon Jol tapi terdengar nada sibuk dari nomor Jol Dia sekira menyuruh orang memeriksa kondisi keluarga Henderson Setengah jam kemudian anak buah telpon untuk melaporkan Direktur Winston Mobil nona Juliana baru meledak di jalan tol Apa? Winston tertekun Dia bagaimana? Setelah mobil meledak Dia terlempar ke sungai Polisi masih mencari jasadnya Jasad? Winston terjatuh dari kursinya karena terkejut Hanya dalam tujuh hari ayah dan anak keluarga Henderson lenyap begitu saja Kalau dikatakan Lorenzo yang hebat dan berkuasa bisa menghalangi kekuasaan presiden Lalu apa kesalahan keluarga Henderson? Mikael selalu patuh dan mengikuti perintah selama ini Selalu mengikuti rencana presiden dan istrinya Tapi mereka meracuni Mikael agar bisa memfitnah Dewi Sekarang Juliana hanya menyadari kebenarannya dan menceritakan kejadiannya di depan media Lalu bertanya beberapa hal pada nyonya presiden dan sudah mengalami kejadian seperti ini Kalau kalau dia tidak sengaja menolak maksud presiden dan istrinya Apa ia akan dihabisi juga? Sekarang kondisi Lorenzo masih belum jelas Mikael sudah mati begitu pun dengan Juliana Apa dirinya sungguh bisa baik-baik saja? Makin dipikirkan Winston semakin cemas dan takut Berita kecelakaan Juliana segera menyebar Berbagai media menyiarkan kejadian mobilnya mengalami ledakan di jalan tol disertai foto dan video yang jelas Kesimpulan terakhir adalah hidup matinya belum bisa dipastikan dan kondisi kematiannya sangat mengerikan Dua kata ini meninggalkan ruang berimajinasi yang sangat baik untuk masyarakat Jasadnya saja belum ditemukan Mana bisa diputuskan hidup atau matinya Internet sekirah heboh dan opini publik sekirah meledak bagai gunung berapi Bagaimanapun Juliana baru menjelaskan keseluruhan kejadiannya di konferensi pers Sangat jelas ini berkaitan dengan nyonya presiden Tapi sebelum menyelesaikan kalimatnya Jul sudah menyelah dan memaksa untuk menghentikan konferensi pers Lalu tidak sampai satu jam muncul berita bahwa dia mengalami kecelakaan Keseluruhan kejadian ini berkaitan erat siapapun akan mengkaitkannya dengan nyonya presiden Bagaimanapun tersangka yang lain Dewi sudah ditahan tidak mungkin bisa mencelakai Juliana Jadi sekarang semua kecurigaan mengarah pada nyonya presiden Musaran opini publik yang berkejolak ini tidak bisa ditekan Winston pun merasa ketakutan dan cemas dia bersembunyi di rumah tidak berani bertemu orang Setelah mendengar berita tentang Juliana Jul bergegas pergi ke kediaman presiden Setelah menjelaskan kejadiannya nyonya presiden terkejut Kenapa bisa begini? Aku masih belum melakukan apapun Aku juga berpikir begitu Jul mengenyitkan alis Juliana baru saja mengatakan perkataan itu di konferensi pers Lalu langsung mengalami kecelakaan Siapapun pasti akan berpikir ini berkaitan dengan Anda Sebenarnya apa yang terjadi? Nyonya presiden sangat panik Sebenarnya siapa yang melakukannya? Apakah kamu sudah menyelidikinya? Saat dia meninggalkan perusahaan Aku sudah menyuruh anak buah mengikutinya Tapi anak buahku kehilangan jejaknya Jul mengenyitkan dahinya Tidak lama terdengar kabar Juliana mengalami kecelakaan Kabar ini tersebar dengan sangat cepat Opini publik saat ini tidak menguntungkanku Nyonya presiden panik Sebenarnya siapa dalam kejadian ini? Apa Lorenzo? Seharusnya tidak Raut wajah Jul berubah Sekarang hidup hatinya Belum bisa dipastikan Dia saja sulit melindungi dirinya sendiri Tidak mungkin melakukan begitu banyak hal Lalu siapa? Tanya Nyonya presiden panik Masih ada siapa? Apa dia? Jul teringat seseorang Siapa? Nyonya presiden buru-buru bertanya Pangeran Willy Pucar Jul sambil mengenyitkan Alice Meski tidak terlalu mengenalnya Ku rasa dia orang yang cukup berbahaya Sekarang Lorenzo mengalami kecelakaan Dewi di penjara Jasper dan Jeb Juga tidak ada di kota Senowi Sony dan beberapa anak buah lain Tidak bisa diandalkan Di keluarga Moore Hanya dia yang bisa merencanakan semua ini Dari belakang layar Mana mungkin? Nyonya presiden sama sekali tidak Menganggap penting keberadaan Willy Apa layak? Orang cacat yang diusir Dari kerajaan Dermak Ikut campur di negara Emron kita Kalau hebat Dia tidak mungkin ditindas Oleh sepupunya Hingga begitu menyedihkan Ini Jul tidak bisa menanggapi Untuk sesaat Tapi setelah dipikirkan ini Juga masuk akal Willy selalu ditekan oleh sepupunya Semua orang galangan Atas tahu hal ini Lagipula masalah Juliana hari ini Tidak hanya strategi Tapi juga menarik Begitu banyak media Untuk membantu Memviralkannya Lalu mengatur Ledakan itu Meski Willy Punya siasat dan licik Dia tidak punya relasi Dan kemampuan Untuk bekerja sama Dengan media Untuk melawan Nyonya presiden Di negara Emron Kamu cepat selidiki Segera laporkan padaku Setelah ada kabar Nyonya presiden Memberi perintah Baik Jul segera menyelidikinya Saat baru menaiki mobil Dia langsung memberi perintah Pada anak buahnya Kamu tanyakan Ke rumah tahanan Apa Dewi melarikan diri Apa ada berhubungan Dengan dunia luar Sudah ditanyakan Rumah tahanan Menjaganya Dengan sangat ketat Tidak ada peralatan Komunikasi apapun Di kamarnya Selain peralatan Sehari-hari Sama sekali Tidak mungkin Berhubungan Dengan dunia luar Dia sudah melihat Berita siaran Langsung hari ini Tapi komputer Diletakkan di luar Dia melihatnya Melalui Jeruji besi Anak buah Menjelaskan Hasil penyelidikan Dengan detail Jol sangat bingung Bukan Willy Bukan Dewi Lalu siapa Saat ini Di rumah Tahanan Dewi berbaring Santai Di atas tempat tidur Dan menyilangkan Kakinya Sambil menikmati Apel Benar Dia memang Tidak bisa berhubungan Dengan dunia luar Tapi hari ini Penjaga wanita itu Sengaja Memperlihatkan Berita Siaran langsung Juliana Padanya Awalnya Ingin membuatnya Kesal Tapi tidak Diduga Saat itu Dewi juga Tertegun Dia masih mengingat Jelas saat Dia ditangkap Juliana Begitu Membencinya Sekarang Kenapa Sikapnya Bisa Tiba-tiba Berubah Setelah Memikirkannya Dewi mengerti Seharusnya Willy Sudah menemukan Cara Dan membuat Juliana Menyadari Kebenarannya Tahu Bahwa Dewi Tidak ada Bekaitannya Dengan Kematian Ayahnya Dan mungkin Saja Nyonya Presiden Yang meracuni Maka Dia berubah Pikiran Asalkan Arah Anginnya Berubah Ini menandakan Semuanya Akan Membaik Sekarang Suasana Hati Dewi Sangat baik Dia sedang Menunggu Perkembangan Berita baru Atau Langsung Melepaskannya Di saat Yang sama Di keluarga Mor Sony Membawa Seorang Wanita Yang memakai Jubah Hitam Memasuki Ruang Kerja Saat Bibi Lauren Menulih Kebetulan Wanita Itu Sedang Melepas Topi Jubah Bibi Lauren Terkejut Kamu Nona Juliana Nina Sangat Terkejut Ternyata Triki Ini Sangat Hebat Bibi Lauren Menemuk Bahannya Pertama Menyuruh Juliana Mengadakan Konferensi Pers Untuk Menjelaskan Kejadian Agar Semuanya Tahu Kecurigaan Dari Kejadian Ini Lalu Menciptakan Kecelakaan Sebelum Nyanya Presiden Melakukannya Dan Memancing Opini Publik Dan Mengarahkan Kecurigaannya Padanya Di saat Yang sama Kamu Melarikan Diri Dan Bersembunyi Di keluarga Mor Dengan Begini Kamu Akan Aman Ini Yang disebut Memperlakukan Orang Lain Dengan Cara Yang Sama Willy Tersenyum Kita Memakai Cara Yang Sama Untuk Membalas Perlakuan Mereka Pada Kita Pangeran Hebat Sekarang Juliana Sangat Gagum Pada Willy Sekarang Jol Dan Nyonya Presiden Tidak Akan Pernah Menyangka Bahwa Aku Bisa Berada Di keluarga Mor Iya Willy Tersenyum Menatapnya Kamu Tinggal Disini Saja Dengan Tenang Disini Sangat Aman Benar Mina Menganggukan Kepalanya Meski Mereka Tahu Kamu Disini Juga Tidak Akan Berani Melakukan Apapun Padamu Tapi Sepertinya Bibi Lauren Sedikit Khawatir Biarkan Saja Nona Juliana Tinggal Di Tempatku Willy Menyadari Maksud Bibi Lauren Dengan Begini Aku Bisa Lebih Mudah Berdiskusikan Rencana Selanjutnya Dengan Benar Juliana Juga Memahami Pemikiran Bibi Lauren Selain Itu Ini Adalah Tempat Tinggal Tuan Tanpa Ijin Darinya Aku Sungkan Untuk Masuk Begini Juga Baik Bibi Lauren Menganggukan Kepalanya Aku Akan Menyuruh Nola Mengutus Beberapa Pelayan Untuk Menjagamu Di Sana Merepotkan Mo Willy Berterima Kasih Sambil Tersenyum Bibi Lauren Kalau Begitu Kami Pergi Dulu Ada Apapun Panggil Saja Kami Tersenyum 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 Tersenyum